Hai sahabat vilah dimanapun Anda berada, lagi buka-buka referensi nih, banyak yang bertanya tentang perayaan malam tahun baru. Tahu nggak ternyata ini adalah terjadi sejak 3600 sebelum masehi di Yunani. Ini perayaan kaum Pagan, kaum Kufar, penyembah berhala yang mereka mengerayakan malam tahun baru dengan persembahan bagi Dewa Janus. Dewa Janus itu adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah, satu wajah menghadap ke masa lalu dan satu wajah lagi menghadap ke masa depan. Dan kaum Pagan juga merayakan malam tahun baru dengan menyalakan kembang api, meniup trompet, bahkan mengukul lonceng. Ikhwan afatillah, ingat nggak dalam sebuah hadis dikatakan, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawmidanihi, awyunasiranihi, awyumajisanihi. Tanpa kita sadari, dalam satu malam kita telah mengikhlaskan anak-anak kita untuk menjadi kaum Yahudi, nasrani, atau majusi. Dengan mengizinkan mereka untuk merayakan malam tahun baru. Sekarang kita sudah tahu kan, dari mana asalnya perayaan malam tahun baru itu. Dalam Al-Quran dikatakan, Yang artinya adalah, Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dibintai pertanggung jawaban. Sahabat, masih ingat juga kan hadis tentang tasyabuh? Jangan-jangan kita mengikhlaskan anak-anak kita untuk bertasyabuh seperti mereka. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan izinkan anak-anak kita untuk merayakan malam tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.